Anda menyaksikan News Update, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai wajar jika kandidat Capres-Cawapres memberi pernyataan kontroversial seperti pernyataan politik Genderuo dan Sonto Loyo. Menurut JK, visi misi Capres-Cawapres akan dipaparkan saat debat Pilpres 2019. JK menjelaskan di setiap kontestasi pemilu, wajar ada pernyataan kontroversial dari kandidat. Namun JK menyebutkan pernyataan Capres-Cawapres akhir-akhir ini yang dinilai kurang substansial ke pemaparan visi misi. Meski banyak saling sindir dan pernyataan kontroversial yang dikeluarkan dua kubu, JK melihat kondisi masyarakat menghadapi Pilpres 2019 masih kondusif. Sebelumnya, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo sempat melontarkan pernyataan kontroversial yakni politikus Sonto Loyo dan politik Genderuo saat membagikan sertifikat tanah di Jakarta Selatan dan kunjungan kerja di Tegal, Jawa Tengah. Joko Widodo sempat melihat kondisi masyarakat tersebut.